Oke, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, selamat pagi teman-teman Baik, hari ini video-video ini akan membahas mengenai What is that? Inversion ya teman-teman Atau latihan pembalikan kalimat atau matriktah hari keempat Oke, tapi sebelumnya mungkin teman-teman bisa membantu saya membesarkan channel ini Dengan cara mengklik tombol subscribe di bawah video ini Terima kasih sebelumnya teman-teman Baik, kalau gitu kita lanjut Jadi ini adalah tuful discussion yang structure bagian inversion Nah, sebelum kita membahas soal latihan untuk bab 4 Kita review sedikit matri tentang inversi ini ya teman-teman Oke, jadi inversi itu maknanya adalah pembalikan posisi kalimat Yang mana kalimat sebelumnya itu urutannya adalah subject kemudian predikat Nah, tapi nanti kalau di kasus inversi ini kalimatnya itu dibalik Jadinya predikat dulu baru subject seperti itu Nah, untuk pemakaian sehari-hari inversi ini dipakai biasanya di kalimat tanya Ya, contoh nih di kalimat Misalkan nomor 1 ini saya punya kalimat positif Lucas Pacioli is the father of accounting and bookkeeping Lucas Pacioli adalah bapak akutansi dan pembukuan Nah, di situ ada predikat is ya Atau bisa kita sebut to be atau linking verb yang nggak punya arti ya teman-teman Nah, itu nanti kalau mau kita ubah menjadi kalimat tanya To be ini pindah ke depan sendiri sebelum subject teman-teman Jadinya is Lucas Pacioli the father of accounting and bookkeeping Terus diakhiri dengan tanda tanya karena dia adalah kalimat tanya ya Nah, teman-teman bisa lihat di situ predikat dulu yaitu is baru diikuti subjeknya yaitu Lucas Pacioli Oke, inilah yang disebut dengan inversi teman-teman Kemudian kasus kedua, contoh Louis Braille invented Braille A system of reading and writing for the blind Kalau diartikan Louis Braille menemukan Braille Sebuah sistem membaca dan menulis bagi tunanetra Nah, di situ ada invented Beda dengan peredikat di kalimat pertama tadi Yang dia menggunakan is nggak punya arti Kalau di kalimat kedua ini dia punya arti teman-teman Invented itu artinya adalah menemukan Yang mana dia verb 2 Nah, sebenarnya di dalam verb tunggal Verb tunggal itu ada tiga teman-teman Verb 1, kalau nggak gitu verb SIS Dan verb 2 itu ada auxeler yang melebur Yaitu do, dash, date Kalau di dalam verb 1 sebenarnya di dalamnya ada do ketabrak sama verb Ya, atau verb 1 Kemudian di verb SIS itu sebenarnya ada dash Itu ketabrak dengan verb Atau verb 1 teman-teman Dan di verb 2 contohnya di soal nomor 2 Contoh kalimat nomor 2 ini Sebenarnya di dalamnya ada date Kemudian ketabrak sama verb Atau verb 1 teman-teman Nah, itu nanti ketika kita mau pakai verb tunggal Terus mau kita ubah ke inversi Yang pindah adalah auxelerinya teman-teman Karena invent sendiri punya objek ya Nanti kalau kita pindah langsung semua inventnya Objeknya jadi 2 Nah, di sini kalau mau kita ubah jadi kalimatanya Jadinya bukan inventednya semua pindah ke depan Tapi didnya ya teman-teman Jadinya did Louis Braille invent Braille A system of reading and writing for the blind Apakah Louis Braille itu menemukan Braille Sebuah sistem membaca dan menulis bagi yang tidak bisa melihat Atau bagi tunanetra Lanjut, contoh ketiga Nah, misalkan predikatnya itu sudah ada auxeler yang terpisah Nanti yang dipindah di paling depan atau sebelum subject Itu hanyalah auxeler yang pertama Contoh kalimat positifnya berbunyi The lecture was brought by Mr. Henry this morning Kuliahnya dibawakan oleh Mr. Henry tadi pagi Nah, nanti kalau dijadikan kalimatanya Yang kita pindah hanya was-nya saja Atau auxeler pertama Was the lecture brought by Mr. Henry this morning Apakah kuliahnya dibawakan oleh Mr. Henry tadi pagi Nah, itu tadi adalah beberapa contoh Bentuk inversi atau pembalikan subject predikat menjadi predikat subject Nah, sayangnya di Tufel nanti kalimatanya ini tidak dipakai Alias di structure Tufel itu Saya belum pernah menemukan soal Tufel structure yang menggunakan tanda tanya di akhir Nah, bisa disimpulkan kalau inversi yang jenis kalimatanya ini Tidak dipakai di Tufel Nah, yang dipakai apa saja di Tufel Jadi, ada enam penanda Kalimat itu bisa di inversi ya teman-teman Yaitu yang pertama adanya there Atau kalau di kelas saya menyebutkan there dan here ya teman-teman Tapi here belum pernah dipakai Maksud saya here yang penandain versi Itu belum pernah dipakai di soal structure Tufel Jadi, yang pernah dipakai atau yang sering dipakai hanyalah there Biasanya kita mengartikan ada Kemudian kasus kedua ada adverb of place atau keterangan tempat Ya, teman-teman Yang ketiga ada negative adverb Atau keterangan yang mananya negatif Dan yang keempat ada komparatif atau perbandingan Caranya bilang lebih dari ya teman-teman Kemudian yang kelima ada verb ink atau verb tiga Kalau dalam bahasa grammar ini nyebutnya participle Oke, intinya verb ink dan verb tiga Yang dia nanti pindah di sebelum subject terus tidak ada komanya Kemudian yang kasus terakhir adalah di conditional sentence atau conditional if Atau di kalimat pengandayan Nah, untuk lebih rincinya mari kita bahas satu-satu Jadi, there itu biasanya tempatnya di belakang Belakang predikat Karena dia adalah keterangan tempat Nah, nanti ketika dia dipindah ke depan Sebenarnya harus ada koma Tapi kalau nggak ada koma tetap bisa Tapi nanti subject sama predikatnya jadi dibalik Jadinya misalkan ini yang urut dulu ya A big alligator lives there Sebuah alligator yang besar tinggal di sana Atau hidup di sana Nah, nanti kalau there-nya pindah ke depan tanpa ada koma Maka lives-nya juga ikut pindah Jadinya there lives a big alligator Di sana ada atau di sana tinggal seekor alligator yang besar Nah, tapi untuk penggunaan inversi yang kasus pertama ini Ini ada pengecualian teman-teman Ini nggak dipakai ketika subjectnya berupa pronoun Pernama itu adalah I, you, they, we, he, she, sama it Nah, kalau subjectnya ini walaupun there itu pindah paling depan Nggak ada komanya Itu tetap subject dulu baru predikat Contohnya there you go There we are There he lives misalkan Dan seterusnya Tapi kalau dia kata benda misalkan Itu bukumu misalkan There is your book Misalkan In my bag misalkan Ada bukumu di tasku There is your book in my bag Atau your book is in my bag sama aja Alright, lanjut Untuk kasus Nah, itu tadi ya Misalkan contohnya di sini I work there Saya kerja di sana Nah, subjectnya karena menggunakan saya Ketika there pindah ke depan Tanpa ada koma Tetap subject dulu baru predikat Jadinya there I work Jadi nggak perlu bilang there work I Nggak enak ya teman-teman Kalau didengar Nah, untuk kasus kedua Itu adalah keterangan tempat Jadi mirip dengan kasus pertama tadi Tapi ini lebih jelas ya Teman-teman jadi keterangan tempat Nah, misalnya nih A massive shark lives in that trance Seekor hiu yang besar Tinggal di palung tersebut Nah, itu ada keterangan tempat In that trance Kalau in that trance Di situ saya pindah sebelum subject Tanpa ada koma Maka itu nanti subjectnya Nggak mau langsung ketemu sama Keterangan teman-teman Dia gelai ya Jadi ada predikat yang pindah juga Jadinya in that trance Lives a massive shark Di dalam palung tersebut Tinggallah seekor hiu yang besar Oke, kemudian kasus ketiga Itu ada negative expression Atau negative adverb Kalau di kelas ya Tapi nggak hanya adverb Ada beberapa Bahkan ada conjunction Salah satu anggotanya Yang dia termasuk ke dalam negative expression ini Nah, contoh negative expression itu apa aja Jadi ada seldom, barely, rarely, scarcely Yang mana keempatnya artinya adalah jarang Kemudian hardly ever Sama artinya hampir tidak pernah Atau jarang sekali ya teman-teman Nah, contoh kalimatnya Nah, ini masih urut ya teman-teman I seldom have lunch at work Saya jarang makan siang Di tempat kerja Nah, nanti ketika seldom pindah sebelum subject Dan tidak ada komanya Itu urut Sorry, itu harus di inverse Maaf teman-teman Jadi seldom Kalau dia dipindah sebelum subject Itu nanti harus nggak boleh urut Jadi harus predikat dulu baru subject Jadinya Seldom do I have lunch at work Jarang sekali saya makan siang Di tempat kerja Nah, di situ sebelumnya I Teman-teman bisa lihat Itu ada auxiliary do Kenapa kok bisa seperti itu Karena sebelumnya I Itu ada seldom Tapi nggak ada komanya Nah, tapi artinya sama teman-teman Jadi do ini mengganti koma Hanya saja Kalimat ini lebih formal Teman-teman Ya Kemudian Untuk penanda negative expression Yang selanjutnya Kita punya Only in Only for Atau only yang diikuti preposition yang lain Ya Kemudian diikuti kata bendanya Karena preposition selalu butuh kata benda setelahnya Untuk dirubah jadi keterangan Ya, teman-teman Dan kalau sebelumnya ada only-nya Nah, itu berarti negative expression Kemudian ada little Artinya sedikit Never Artinya tidak pernah At no time sama not once juga sama Artinya tak sekalipun Atau tidak pernah Ya, teman-teman Nah, ini contoh kalimatnya adalah We can find the natural habitat of polar bears Only in the Arctic Kita bisa menemukan habitat alami Dari beruang kutub Hanya di kutub utara Atau di benua arctic Ya, teman-teman Oke, nah nanti kalau only in the Arctic Itu pindah sebelumnya we Sebelumnya subject Maka nanti can-nya juga ikut pindah sebelum subject Jadinya Only in the Arctic Can we find the natural habitat of polar bears Hanya di benua arctic lah Kita bisa menemukan habitat alami dari beruang kutub Kalau diartikan seperti itu Nah, negative expression yang selanjutnya Kita punya under no circumstances sama on no condition Artinya sama ya, teman-teman Under no circumstances itu pokoknya tidak Kalau on no condition itu pokoknya gitu aja Kemudian ada in no way Tidak mungkin, not only Kemudian nanti titik-titik diikuti but Yang diikuti subject predikat Alias but-nya ini nanti harus menubuhkan dua subject, dua predikat Nah, kalau ada not only-nya sebelumnya subject Maka harus dibalik predikat dulu baru subject Kemudian ada no sooner Sebenarnya di sini titik-titiknya di setelah no sooner ya Jadi yang di inverse itu adalah yang di setelahnya no sooner itu nanti Kemudian contohnya adalah You should not open the box Ini yang masih urut subject predikatnya Kamu tidak boleh membuka kotak tersebut Nah, nanti kalau misalkan ada not disitu pindah ke depan Kalau not itu pindah ke depan maksudnya adverb ya Teman-teman di sini menjelaskan atau menegatifkan kalimat Nanti jadinya adalah Under no circumstances should you open the box Pokoknya kamu jangan atau pokoknya kamu tidak boleh membuka kotak tersebut Kalau diartikan seperti itu teman-teman Nah, bisa dilihat sebelumnya you disitu ada auxiliary should Kemudian diikuti pop 1 yaitu open Setelahnya you-nya teman-teman Alright, lanjut untuk penandaan negative expression selanjutnya Kita punya nowhere artinya tak dimanapun Atau tak ada juga bisa Not until yang diikuti kata benda waktu ya teman-teman Karena until di sini preposisi ya Kemudian ada no longer artinya tidak lagi Dan subject predikat diikuti nor Nah, nor ini anggotanya fanboys dia conjunction teman-teman Ketika nor ini menghubungkan dua subject predikat Subject predikatnya setelahnya nor ini tidak boleh urut Harus diinversi ini Oke, nah itu adalah kenapa kemarin waktu di kelas Itu fanboys itu n-nya saya warnai beda teman-teman Karena bukan ala ya Karena ada penggunaan khusus untuk nor Yaitu setelahnya harus diinversi kalau ada subject predikat Tapi conjunction selain nor itu tidak boleh diinversi alias harus urut Setelah conjunction harus ada subject Kemudian harus ada predikat seperti itu Nah, kemudian contohnya ada di sini ya Not until the 20th century was the great sphinx of Giza exposed to beef Kalau diartikan tidak sampai abad ke-20 Piramida sphinx Giza itu di ekspos itu dikeluarkan ya Maksudnya dipajang seperti itu Karena sebelumnya patung itu terkubur Terkubur tanpa pasir ya teman-teman Baik, lanjut itu adalah penanda ketiga Negative expression Yang pindah sebelum subject tanpa ada koma Kemudian yang keempat ini lebih fleksibel ya teman-teman Jadi namanya komparatif Caranya kita bilang lebih dalam bahasa Inggris Kita bisa pakai more than Bisa pakai er than Nah, untuk penggunaan lebih detail Akan kita pelajari di video selanjutnya Ketika kita membahas double komparatif nanti Oke, apa bedanya more than sama er than Oke, contohnya ya teman-teman Jupiter is much bigger than our planet Kita juga bisa bilang Jupiter is much bigger than our planet is Nah, karena ada subject our planet Mau kita masukkan predikat boleh Oke, dan predikatnya harus sama Kalau sebelumnya pakai is Maka setelahnya than juga pakai is Misalkan sebelumnya than itu pakai verb s-e-s Maka setelahnya pakai das Dan seterusnya ya teman-teman Jadi ngikut predikat setelahnya Dan ini ngikut predikat sebelumnya Kemudian ada contoh ketiga Jupiter is much bigger than is our planet Nah, untuk komparatif ini Jadi tiga-tiganya benar teman-teman Nah, teman-teman bisa cek di contoh kedua dan contoh ketiga Di situ setelahnya than itu subject predikatnya boleh urut Atau juga boleh diinversi Nggak apa-apa artinya sama Bedanya yang bawah itu lebih formal Artinya ketiganya sama-sama Jupiter itu Jauh lebih besar dibandingkan planet kita Kalau diartikan seperti itu ya Oke, lanjut untuk menanda kelima Yaitu ada verb in atau verb tiga Yang pindah sebelum subject tanpa ada koma Teman-teman, contohnya adalah Himalaya is located between China Sorry, between China and Nepal Kalau diartikan Himalaya itu terletak di antaranya China dan Nepal Nah, di situ teman-teman bisa lihat ada located Itu verb tiga teman-teman Berupa frase ya Located sampai Nepal itu satu kesatuan Nah, ini nggak bisa dipisah Nah, nanti kalau misalkan located between Nepal and China ini Dipindah sebelumnya Himalaya Maka is-nya juga ikut Jadinya Located between China and Nepal is Himalaya Artinya sama Bedanya di sini subjeknya disetelahnya predikat atau inversi Kenapa? Karena ada verb tiga phrase atau nyebutnya di grammar ya Teman-teman namanya adalah participle phrase Nah, teman-teman sebenarnya nggak tahu nama itu Yang penting kalau teman-teman verb tiga yang ada tambahan embel-embel seperti ini Is-nya juga harus pindah teman-teman Jadinya lying between China and Nepal is Himalaya Berada di antara China dan Nepal lah Himalaya Kalau diartikan seperti itu Kemudian kasus ke enam ini adalah yang paling menantang ya Teman-teman atau paling tricky Yaitu inversi di kasus conditional sentence atau kalimat pengandaian Kenapa saya bilang tricky? Karena memang di satu penanda ini itu ada tiga teman-teman Dibagi menjadi tiga bentuk Kenapa? Karena memang conditional sentence ada tiga bentuk Tipe pertama itu adalah future possibility masih bisa terjadi di masa depan Jadi kayak rencana ya atau niat teman-teman Kemudian yang kedua itu berkebalikan dengan fakta Atau caranya kita menghayal atau membuat hayalan Kemudian yang ketiga itu adalah untuk melakukan Atau menyatakan sebuah penyesalan Ya di masa lalu Seperti itu Nah kita ke tipe satu dulu Itu nanti tandanya Jadi teman-teman misalkan daripada mengartikan Terus gak tahu ini tipe satu, tipe dua, atau tipe tiga Kita cek tandanya aja Di tandanya yang sebelumnya will Sorry, sebelumnya if maksud saya teman-teman Itu biasanya ada will verb satu Nah nanti kalau ada will verb satu Oh berarti itu tipe satu Kalau gak ada if-nya atau ketika if dihapus If-nya ini diganti dengan should Contoh I will visit you if the pandemic is over Saya nanti akan mengunjungimu jika pandeminya selesai Atau berakhir Nah karena disitu will visit penanda tipe satu Maka if kalau kita hapus itu boleh Tapi diganti dengan should Auxiliary ya teman-teman Jadinya I will visit you should the pandemic be over Saya akan mengunjungimu Artinya sama, saya akan mengunjungimu seandainya nanti pandeminya selesai Nah kalau teman-teman cek kalimat ini punya dua subjek, dua predikat yaitu I sama pandemic Predikatnya juga dua yaitu will sama be, should be sorry teman-teman Nah tapi gak ada conjunction Kenapa? Karena sebenarnya sudah ada if tapi diganti dengan should Nah ini adalah penanda tipe pertama If diganti dengan should teman-teman Kemudian penanda kedua Atau tipe kedua ya Itu penandanya ada would verb satu Nah nanti kalau teman-teman menemukan ada would verb satu Ketika if-nya dihapus, if-nya diganti dengan were Contoh I would visit you if the pandemic were over Nah disitu sudah ada were Maka were-nya pindah saja menggantikan if Jadinya I would visit you were the pandemic over Oke Nah tapi misalkan nanti setelahnya if gak ada were Misalkan adanya verb dua teman-teman Oke nah nanti tetap if-nya diganti pakai were Oke Tapi nanti verb duanya diganti menjadi to verb satu Contohnya I would visit you if the pandemic did not persist Persist itu terus berlanjut Atau masih berlangsung seperti itu ya Atau terus berlangsung kayak gitu Atau terus ada dia kata kerja Nah nanti kalau misalkan if kita hapus Sama if kita ganti pakainya were Nah terus did not persist kita ganti jadi not to persist Jadinya I would visit you were the pandemic not to persist Kalau diartikan sama Aku akan mengunjungimu seandainya saja sekarang ini pandeminya tidak berlanjut Seperti itu Nah kenyataannya atau faktanya pandeminya masih berlanjut teman-teman Jadi saya gak bisa mengunjungimu contohnya seperti itu Nah itu tadi adalah tipe kedua untuk conditional sentence ketika if-nya dihapus Sekarang kita ke tipe terakhir yaitu tipe ketiga ya teman-teman Nah penadanya nanti teman-teman menemukan would have yang diikuti sama verb tiga Nah kalau teman-teman menemukan would have verb tiga If-nya ketika dihapus nanti akan diganti dengan had Jadi contoh kalimatnya yang urut teman-teman I would have visited you yesterday if the pandemic had been over Saya pasti sudah mengunjungimu kemarin Seandainya pandeminya sudah selesai Nah hanya omong doang ya jadi bedanya would sama will itu kalau would Sorry kalau will itu masih bisa terjadi atau bisa dilakukan kemungkinan Tapi kalau would itu udah gak bisa teman-teman Jadi kayak akan yang ngomong doang seperti itu Nah kemudian kalau if-nya kita hapus Head-nya nanti akan pindah menggantikan if teman-teman Jadinya I would have visited you yesterday had the pandemic been over Sama disitu ada inversi head subjeknya the pandemic yang diikuti verb tiga yaitu been Nah kenapa di inversi karena if-nya dihilangkan Kenapa pakai head karena ada would have visited seperti itu Nah itu tadi adalah enam penada inversi ya Mungkin langsung saja kita bahas soal latihan kita Ya teman-teman Nomor satu kalau kita tarik dari depan ke belakang sampai nemu predikat Disitu ada kata was ya Nah berarti disitu adalah tempatnya subjek Mari kita cek ABCD yang dia adalah subjek Kalau kita cek yang alpha itu ada preposition until Kita gak butuh preposition ya Nanti kalau kita masukkan preposition disini Yang diikuti kata benda ini adverb Adverb tidak bisa jadi subjek Kita cek yang lain dulu Yang bravo ada preposition noun Keterangan terus koma diikuti just Nah just ini adalah adverb Teman-teman ya Keterangan yang mana keterangan juga gak bisa jadi subjek Berarti bravo juga salah Yang Charlie preposition diikuti kata benda Adverb ya atau keterangan Keterangan gak bisa jadi subjek Charlie salah Yang delta keterangan juga Preposition diikuti noun Not until Until itu preposisi Atau conjunction teman-teman ya Tergantung pemakaiannya Nah disoal cuma ada satu subjek Satu predikat Nah berarti disini bukan conjunction Tapi preposition Nah kita gak butuh preposition Preposition itu butuh kata benda dulu setelahnya Sedangkan yang ini preposisinya berdiri sendiri Oke dan kalau misalkan ada kata benda setelahnya pun Itu nanti akan gak bisa jadi subjek Berarti A, B, C, D gak ada yang bisa jadi subjek teman-teman Karena ada preposisinya Atau dia adalah penanda keterangan Sedangkan di soal itu kita tadi butuhnya subjek Nah berarti kalau ada soal seperti ini Karena kalimat itu butuh subjek ya teman-teman Berarti sebenarnya di soal sudah ada subjeknya Tapi tempatnya bukan di sebelumnya predikat Tapi di setelahnya Alias ini kasus inversi Berarti was disitu adalah auxiliary Kata kerjanya ada di belakang itu teman-teman Yaitu verb tiga yaitu late Oke berarti kalau disini Kita berarti disuruh mencari penandanya Inversi saja Nah kalau kita cek A, B, C, D Yang alpha not until Dia adalah masuk di penanda inversi yang ketiga Teman-teman Yaitu negative at verb Dia masuk disini Di not until itu bagian yang kanan itu Teman-teman Oke Nah berarti kemungkinan alpha bisa Kalau kita tarik yang bravo itu keterangannya positif Kemudian ada komanya Nah just gak bisa jadi subjek Ini bukan penanda inversi Berarti bravo gak bisa ya teman-teman Charlie pun juga sama Itu keterangan waktu yang positif Itu gak bisa jadi penanda inversi Yang delta yang saya bilang tadi Mungkin ada keterangan waktu yang ada komanya Tapi gak ada subjeknya teman-teman Not until berdiri sendiri itu Gak bisa jadi penanda inversi Dia juga gak bisa jadi subjek Berarti fix satu-satunya penanda inversi yang Nomor satu ini jawabannya adalah yang alpha Oke Lanjut kita ke nomor dua Kalau kita tarik dari depan ke belakang Itu ada Sorry ada predikat hash Subjeknya adalah magnesium Kita tarik ke belakang lagi Itu ada kata which Conjunction yang mana dia sekaligus menjadi subjek Teman-teman Kok bisa? Karena setelahnya ada predikat means Nah memang untuk conjunction which Who, that, dan what Ya teman-teman Keempat conjunction ini Itu bisa sekaligus merangkap posisi menjadi subjek Nah keempat conjunction ini namanya adalah relative pronoun Di grammar Teman-teman gak perlu tahu nama Yang penting anggap aja itu kelas katanya adalah conjunction Ya teman-teman Kemudian lanjut disitu Karena pemakaiannya sama dengan conjunction Lanjut setelah hanya means itu ada conjunction lagi Nah kalau teman-teman masih ingat That disini bukan artinya yang ya teman-teman That disini artinya bahwa Nah kalau teman-teman ingat Conjunction itu setelahnya harus urut Aturan pemakaian conjunction setelahnya harus urut Jadi harus subjek diikuti predikat Nah berarti disitu kita cari yang subjek kemudian predikat Yang alpha ada subjek it Predikatnya adalah is way Kemungkinan alpha bisa Yang bravo itu gak ada predikatnya Teman-teman berarti bravo salah Charlie juga gak ada predikat Karena is way itu satu kesatuan kata Way-nya itu kata benda Artinya beban atau berat Ya teman-teman Kalau yang delta ada subjek it Ada predikat ways Jadi kemungkinan alpha Kemungkinan delta yang ada subjek predikatnya Ya teman-teman Nah bedanya alpha sama delta adalah Yang alpha itu pasif karena ada bivoc 3 Sedangkan yang delta ini aktif Karena dia menggunakan verb ICS Alright Nah sekarang untuk menentukan aktif atau pasif Kita harus tahu dulu arti kata kerja way Teman-teman kata kerja way Atau artinya memiliki berat Dia adalah satu golongan Atau satu pemakaian dengan kata kerja to be Yaitu isem arbus word Yang mana mereka gak bisa dipasifkan Alias selalu aktif Harus selalu aktif Berarti jawaban nomor 2 ini adalah yang delta Ya Kalau diartikan Magnesium memiliki Specific gravity itu Kalau saya gak salah Artinya masa jenis ya teman-teman Magnesium itu memiliki masa jenis 1,74 Yang berarti bahwa Magnesium itu memiliki berat 1,74 kali Dari berat air Yang sama Volumenya ya Kalau diartikan seperti itu Lanjut teman-teman Nomor 3 Kalau kita tarik dari depan ke belakang Itu ada kata did Dia adalah auxiliary Yang mana dia akan selalu butuh kata kerja ya teman-teman auxiliary Nah disitu ada kata begin Verbnya Oke Berarti subjeknya di tengah-tengah teman-teman Berarti ini adalah inversi Karena titik-titiknya di sebelumnya date Sebelum auxiliary Berarti kita disuruh untuk mencari penanda inversi Yang alpha kemungkinan bisa Yang bravo Nah hati-hati teman-teman Not since itu kemungkinan Since itu bisa jadi preposition Tapi tidak sejak Itu dalam bahasa Inggris gak ada Artinya tidak sejak Alias not since itu gak ada teman-teman Nah kalau teman-teman bukan not since disoal Not since itu sincenya bukan artinya sejak Tapi artinya karena Dia conjunction teman-teman Nah kalau mau kita masukkan conjunction disini Disoal maksud saya Kita akan kehilangan subjek lagi Dan predikat lagi Karena kalau di dalam kalimat Mau kita masukkan satu conjunction Kalimat itu tidak boleh hanya memiliki satu subjek Dan satu predikat Itu gak bisa teman-teman Berarti bravo salah Charlie until 1895 itu keterangan waktu Dan dia positif Berarti Charlie salah Kalau yang delta in sama kayak Charlie ya Dia nanti akan berubah 1895 menjadi keterangan waktu Dan dia positif Itu bukan penanda inversi Berarti delta juga salah Berarti fix jawabannya adalah yang alpha Not until tadi masuk ke penanda inversi nomor 3 Teman-teman Ya Yang mana dia yang sebelah kanan itu Oke Oke mari balik lagi teman-teman Berarti nomor 3 jawabannya alpha Nomor 4 Sama kita tarik dari depan Nah di depan itu udah ada keterangan Sorry keterangan tempat ya teman-teman Kita cek dulu subjek predikat Nah disini belum ada subjek predikat sama sekali Fix disitu kita harus masukkan subjek dan predikat Nah karena di depan tadi ada keterangan tempat Yang mana nggak ada komanya sebelumnya subjek Maka ini adalah penanda inversi Yaitu penanda inversi nomor 2 Contohnya tadi adalah In that trance lives a massive shark Di palung tersebut hiduplah seekor piu yang besar Oke nah berarti Itu adalah penanda inversi Cari dulu yang predikat baru subjek Atau yang sudah di inversi Yang alpha ada predikat lie Subjeknya adalah the city of Elizabeth Kemungkinan alpha bisa Bravo tidak ada predikat di awal Bravo salah Delta juga nggak Delta ini there ya teman-teman There itu sebenarnya penanda inversi Tapi di soal sudah ada penanda inversi Nanti penandanya double Atau keterangan tempatnya jadi double Akan jadi pemborosannya Berarti delta nggak bisa Kalau yang Charlie around the city Elizabeth Ini adalah keterangan tempat juga Diikuti predikat nanti kita akan kehilangan subjek Oke berarti Charlie salah fix Jawabannya adalah yang alpha Kalau diartikan di bagian timur New Jersey Terdapat kota Elizabeth Sebuah pusat manufacturing dan pusat shipping itu adalah Pengiriman barang itu ya teman-teman Lanjut nomor 5 teman-teman Nah disitu ada not only gandengnya but Nah setelahnya but disitu ada subjek predikat Predikatnya is also used ya teman-teman Subjeknya adalah it Kemudian ada conjunction but tadi Yang mana dia harus menghubungkan dua yang sama Nah fanboys disini harus menghubungkan subjek predikat Karena sebelumnya belum ada subjek predikat Kita harus masukkan subjek predikat Di titik-titik tersebut teman-teman Nah karena di sebelumnya itu ada not only Yang mana dia adalah penanda inversi nomor 3 Maka kita nanti akan carikan predikat dulu baru subjek Not only itu penanda ketiga ya teman-teman Not only but also Yang mana di yang ini teman-teman Not only itu nanti kita cek dulu butnya setelahnya ada subjek predikat Kalau ada subjek predikat berarti butnya ini menghubungkan subjek predikat lagi sebelumnya Oke dan karena ada not only di paling depan Maka itu harus di inverse subjek predikatnya Jadi cari dulu yang predikat baru subjek teman-teman Yang alpha to use gak bisa jadi predikat alpha salah Yang bravo subjek predikat gak di inversi bravo salah Yang charlie gak ada predikat salah Yang delta lah jawabannya Ada predikat is used yang mana isnya pindah sebelum subjek yaitu seismology Kemudian ada lanjutan predikat yaitu used yaitu fob 3 Kalau fob 3 ada isnya itu gak apa-apa jadi predikat Tapi kalau used berdiri sendiri atau fob 3 nya berdiri sendiri Dia gak bisa jadi predikat Nah kalau diartikan nanti tidak hanya seismology itu digunakan untuk menentukan kedalaman dasar laut Namun dia juga digunakan untuk mendeteksi minyak Kita lanjutkan ke nomor 6 Kalau kita tarik dari depan dan disitu sudah ada penanda inversi ya Teman-teman sebenarnya kita butuh subjek predikat Karena kalau kita tarik ke belakang belum ada subjek predikat sama sekali Oke nah tapi karena di depan disitu sebelum titik-titik Teman-teman sudah dikasih penanda inversi ya Located at the upper end of each Nah disitu adalah penanda nomor 5 ya teman-teman Fob ing atau fob 3 yang pindah sebelumnya subjek Oke nah karena disitu tadi kita butuh subjek predikat Kita cari predikat dulu baru subjek Nah tapi ternyata setelah titik-titik teman-teman Itu sudah ada subjek yaitu an adrenal gland Berarti kita cukup cari predikat Nah jangan buru-buru dulu kita harus hati-hati teman-teman Kenapa? Karena sebelum titik-titik tersebut itu ada kata of preposition Preposition harus ada kata benda setelahnya Sebagai yang dirubah nanti jadi keterangan Sedangkan it itu kata sifat teman-teman Berarti kita carikan dulu kata bendanya of Baru diikuti predikat Biar keterangannya nanti atau participle phrase-nya disini itu lengkap Kemudian kita ikuti predikat baru subjeknya sudah ada di soal Oke cari yang kata benda baru predikat Kalau kita pilih yang alpha itu ada conjunction Pemborosan ya teman-teman Alpha nggak bisa karena kita butuhnya kata benda dan predikat Kemungkinan bravo bisa ada kata benda kini Predikatnya is Yang charlie nggak ada predikat Delta juga nggak ada predikat Berarti fix jawabannya adalah yang bravo Teman-teman Kalau diartikan terletak di ujung atas setiap ginjalah Sebuah kelenjar adrenal Sebuah bagian terpisah dari sistem endokrin Kalau diartikan seperti itu Oke nomor 6 jawabannya bravo Nomor 7 kita tarik dari depan sama ya teman-teman dengan masalah sebelumnya tadi Nomor 6 tadi Disitu ada sebenarnya kita butuh subjek predikat ya Tapi karena sebelum titik-titik itu ada penanda inversi yaitu verb 3 Atau participle phrase yang pindah sebelumnya subjek tanpa ada koma Maka kita carikan predikat dulu baru subjek Ketemu langsung ya teman-teman jawabannya adalah yang alpha Karena yang bravo nggak ada predikat Charlie nggak dibalik atau nggak di inversi Yang delta ada conjunction which Yang mana kita nanti akan butuh subjek predikat lagi Berarti fix nomor 7 alpha Kalau diartikan Dilakukan atau di Atau ada ya Ada di museum Henry Ford Lah sebuah pameran dari mobil-mobil antik Yang dating from itu yang memiliki tanggal Atau yang Yang dibuat di tahun Atau yang dibuat sejak tahun 1865 Kalau diartikan seperti itu ya teman-teman Atau yang datang di tahun 1865 Mungkin seperti itu maksudnya ya Lanjut nomor 8 Kita tarik dari depan ke belakang Di situ ada predikat head served Subjeknya adalah Ronald Reagan Kemudian S disini bukan conjunction teman-teman Karena setelahnya cuma diikuti kata benda Governor of California Berarti ini preposition artinya sebagai Bukan ketika Nah sebelum titik-titik itu ada kata before Itu conjunction Pemakaian conjunction dan inversi ini berkebalikan Kenjunction ini harus urut Setelahnya diikuti subjek kemudian predikat Berarti kita carikan ABCD yang subjek dan predikat Ketemu langsung ya Jawaban nomor 8 adalah yang alpha Kalau kita pilih yang Bravo Kita nanti akan kehilangan subjek Kita juga akan kehilangan predikat Apalagi ada conjunction Maka kita akan butuh 2 subjek 2 predikat nanti Bravo salah Yang Charlie ada became Ada predikat saja Nggak ada subjeknya Charlie salah Yang delta ini inversi Kalau ada conjunction nggak boleh di inversi Hanya satu conjunction yang boleh di inversi Teman-teman yaitu nor Selain nor jangan di inversi Oke berarti nomor 8 jawabannya alpha Kalau diartikan Ronald Reagan pernah menjabat Atau pernah Apa ya disini Pernah mengabdi untuk 2 Masa jabatan Sebagai gubernur California Sebelum akhirnya dia menjadi presiden Kalau diartikan seperti itu Oke number 9 Kita tarik dari depan ke belakang Itu ada predikat is released Subjeknya adalah carbon dioxide Kalau kita cek di depan disitu ada conjunction when Ya teman-teman Nah conjunction pemakaiannya harus urut Subjek baru predikat Kecuali conjunction nor Right Karena conjunction nor itu masuk di penanda inversi yang ketiga Nah berarti kita cari ABCD yang subjek dulu baru predikat Di alpha dan charlie ini udah kelihatan ada is di depan teman-teman Jangan dipilih Setelah conjunction nggak boleh di inversi Kalau yang bravo ada added baking powder itu subjek Predikatnya adalah is Kemungkinan bravo bisa Yang delta ada subjek baking powder Predikatnya adalah is added Nah untuk menentukannya gimana Ada 2 teman-teman Yang pertama teman-teman bisa artikan Contoh ya Kalau kita pilih yang bravo Ketika bubuk pengembang yang ditambahkan itu Kepada donat Dan dipanaskan Karbon dioksida dikeluarkan Menyebabkan donatnya mengembang Kalau yang delta Ketika bubuk pengembang ditambahkan ke donat Dan dipanaskan Karbon dioksida itu dikeluarkan Menyebabkan atau yang menyebabkan donatnya mengembang Nah yang paling enak yang delta ya Berarti jawabannya delta Atau cara kedua teman-teman Kalau teman-teman tarik di setelah titik-titik Itu ada fanboys end Penggunaan fanboys ketika dia Bukan menghubungkan subjek predikat Adalah harus menghubungkan bagian yang sama Karena setelahnya ada heated Itu pasif teman-teman VOP3 Maka sebelumnya end itu juga harus ada VOP3 Yang mana dia pasif Karena subjeknya sama Yang dihubungkan hanya VOPnya aja Oke karena pasif ya pasif Berarti jawabannya yang Di setelah predikat harus ada VOP3 Dan di paling akhir di pilihan Kalau yang kita cek Di akhiri dengan VOP3 Hanyalah yang delta Berarti jawabannya adalah delta Ya teman-teman Oke lanjut nomor 10 Kita tarik dari depan ke belakang Itu ada kata GROW Itu VOP kedua dari GROW Artinya tumbuh atau naik Subjeknya di average level Kita tarik ke belakang lagi Ada conjunction when Setelah conjunction harus suruh Subjek dulu baru predikat Cari ABCD yang subjek dulu baru predikat Yang alpha inversi Kita gak butuh inversi Yang bravo ada subject inflation Predikatnya begin Kemungkinan bravo jawabannya Yang Charlie ada the beginning of inflation Subject tapi gak ada predikat Charlie salah Yang delta juga inversi Gak bisa ya Kita gak butuh inversi Berarti fix satu-satunya jawaban Adalah yang bravo Kalau diartikan Tingkat harga di Amerika Serikat Atau tingkat rata-rata harga di Amerika Serikat Itu naik dengan Hanya sangat dengan sedikit Sejak tahun 1953 Sampai pertengahan tahun 1960 Ketika inflasi bermula Kalau diartikan seperti itu Ya teman-teman Oke nomor 10 bravo Nomor 11 Tarik dari depan ke belakang Sampai nemu predikat Disitu ada kata concluded Kemudian subjeknya adalah investigations Nah kita gak tahu Karena subjek predikatnya sudah lengkap Nah karena di pilihan itu Entah ada subjek Atau conjunction Atau predikat Nah berarti kita disini disuruh Mencari yang ada subjek Ada predikatnya Berarti cari conjunction Subjek dan predikat Yang conjunction Subjek predikat adalah yang Charlie Ya teman-teman Berarti nomor 11 ini adalah yang Charlie Kalau kita pilih yang alpha Kita nanti akan kehilangan predikat Alpha salah Yang bravo ini dibalik Dan gak ada conjunction Nanti kita ada pemborosan predikat ya Teman-teman Bravo salah Yang Charlie ada conjunction Subjek predikat Jawabannya Charlie Kalau yang delta itu ada conjunction lagi Sorry ada conjunction Ada predikat yang tempatnya kebalik Teman-teman Dan gak ada subjek lagi Berarti delta gak bisa ya Nanti setelahnya datnya Gak ada subjek predikat Teman-teman Yang ada malah sebelumnya Dat itu ada pemborosan predikat Oke berarti delta salah Fix jawabannya Charlie Kalau diartikan Pada tahun 1796 Investigasi-investigasi Mengenai Keadaan alami Sorry Keadaan kimiawi Dari Berlian Menyimpulkan bahwa Berlian itu adalah Sejenis Karbon murni Kalau diartikan seperti itu Lanjut Number 12 Nah disitu Di paling depan Teman-teman Itu sudah ada Not until the first world war Dan kalau kita tarik ke belakang Pasti gak ada predikat Teman-teman Harusnya kita masukkan Subjek predikat Kalipatnya Ya kan Nah tapi karena di depan itu Ada penanda inversi Yaitu ada not until Yang diikuti kata bendanya Negative adverb ya Penanda inversi ketiga Teman-teman Maka kita nanti harus balik Predikat dulu Baru subjek Nah tadi not until disini ya Di bagian yang kanan itu Teman-teman Jadi kita cari Predikat dulu Baru subjek Yang alpha gak ada predikat Alpha salah Yang bravo Nah untuk pemanda Untuk pemindahan kata kerja Yang punya arti Teman-teman Itu gak bisa dipindah semuanya Oke yang dipindah Hanya auxsellernya saja Karena nanti Apalagi dia harus punya objek ya Teman-teman Nanti setelahnya kata Maksud saya adalah Kata benda setelahnya made ini Ini jadi objeknya Bukan jadi subjeknya Alias nanti kalau kita pilih yang bravo Kita akan kehilangan subjek Oke bravo salah Dan kehilangan koma juga Karena disitu gak di inversi Ya bravo salah Yang Charlie ada conjunction Di kalimat gak boleh Kalau mau kita masukkan conjunction Ada lebih dari Lebih dari satu subjek Satu predikat gak boleh Alias kalau kita mau masukkan Kenjunction when disini Nanti kita akan kehilangan Subjek predikat lagi Teman-teman Otomatis Charlie salah Yang delta ada auxiliary was Subjeknya adalah Sorry A determined effort Sama made Nah disini adalah Jawabannya ya Berarti nomor 12 delta Kalau diartikan Tidak sampai perang dunia pertama Lah Usaha nyata Itu dibuat untuk Mengembangkan Atau memperbaiki Sistem jalan di Amerika Serikat Kalau diartikan seperti itu Oke number 12 Next number 13 Disitu ada predikat is Subjeknya Mars Kemudian sebelumnya ada Conjunction because Berarti di sebelumnya disitu Ada takes Verb SES Predikat Subjeknya adalah Mars Kalimat ini secara Sentencing Atau secara Ya sentencing ya Yang sudah kita pelajari Sentence contraction Teman-teman sudah lengkap Sudah complete Nah disini berarti Masanya bukan sentencing Nah tapi teman-teman bisa lihat Disitu ada kata Farther than Sorry teman-teman Farther than Maaf Tadi mana ya Nah disitu Farther More than Nah setelahnya Than ini boleh diinversi Mau diikuti kata benda aja boleh Diikuti subjek predikat boleh Atau predikat subjek boleh Kita cek ada Kita cek aja Pilihan di jawaban Adanya apa ya teman-teman Yang alpha ada subjek predikat Karena ada kata benda dan is Kemungkinan alpha bisa Yang bravo itu diinversi ya Ada predikat is Nah tapi gak ada subjeknya Karena from a Itu preposition noun Itu jadi keterangan Nanti kalau kita pilih yang bravo Ada predikat gak ada subjek Jadi gak bisa teman-teman Bukan inversi Juga nanti kita kehilangan Kata benda yang dibandingkan Ya Bravo salah Yang charlie What is earth Nah disini Kalau Yang charlie ini ada Conjunction Predikat Nanti yang dibandingkan Gak ada ya teman-teman Harus ada dulu yang dibandingkan Berarti charlie gak bisa Yang delta ini ada predikat is Ada subjek it Ada subjek lagi Nah subjeknya double Berarti delta gak bisa Nanti boros teman-teman subjeknya Oke berarti fix Jawabannya adalah yang alpha Ya ini gak diinversi Memang boleh setelah nyatirin itu Diinversi boleh Enggak juga gak apa-apa Kalau diartikan karena Mars itu Jaraknya lebih jauh dari matahari Dibandingkan bumi dari matahari Maksudnya ya Mars membutuhkan waktu yang lebih lama Untuk menyelesaikan sebuah revolusi Atau perputaran planet Mengitari matahari Ya Lanjut Number 14 Nah disitu ada not only Gandingannya but Disitu ada but Kita cek apakah ada subjek predikat Ternyata ada subjek predikat Teman-teman It consists itu subjek predikat Sebelumnya ada fanboys Maka fanboys atau not Sorry but disini Dia menghubungkan Dua subjek dua predikat Alias sebelumnya but Harus ada subjek predikat juga Oke Nah karena sebelumnya subjek predikat Atau sebelum titik-titik ada not only Itu adalah penanda ketiga ya Negative adverb teman-teman Maka bukan subjek predikat Tapi predikat dulu baru subjek Alias kita invert Right Kita cek yang alpha Ada the sun Is itu tidak di inversi Kita cek dulu yang lain Yang bravo ada the sun Ada conjunction which Kita gak butuh conjunction Nanti kita akan butuh subjek predikat lagi Teman-teman Bravo salah Yang charlie Itu yang di inversi ya Predikatnya is Subjeknya the sun Kemungkinan charlie bisa Kalau yang delta ada conjunction Tapi gak ada predikat Salah teman-teman Berarti fix Nomor 14 Jawabannya adalah yang charlie Kalau diartikan Tidak hanya matahari itu jauh lebih besar Dibandingkan planet manapun Namun tidak seperti para planet Matahari itu mengandung sepenuhnya Gas Seri Bahan gas Atau materi gas Kalau diartikan seperti itu Nomor 15 Kalau kita cek dari depan ke belakang Ada predikat think Subjeknya scientists Kemudian ada predikat lagi Setelah titik-titik itu ada VOP SES helps Dan predikatnya beda ya Sebelumnya VOP 1 Setelahnya VOP SES Berarti kita gak boleh pakai Fanboys disini Kita pakainya yang selain fanboys Artinya nanti helps ini Subjeknya juga beda Berarti kita carikan Conjunction dan Subjek di pilihan ganda Yang alpha ada Conjunction when Subjeknya losing leaves Kemungkinan alpha bisa Yang bravo ada Lives are lost Ada subject Predikat Tapi gak ada Conjunction Kita betulnya Conjunction predikat ya Sorry conjunction subject Bravo salah Yang charlie ada Conjunction subject juga Jadi kemungkinan charlie bisa juga Yang delta gak ada Conjunction ya teman-teman Walaupun ada subject Delta salah Berarti fix antara alpha Dan charlie Nah ini kalau Cara menentukannya Antara alpha dan charlie Bisa kita artikan Karena ada cara Satu lagi yang mana Belum saya kasihkan teman-teman Akan kita bahas Di hari ke 10 Di bab namanya Dependent clause Don't worry Kita cek Artinya Kalau yang alpha dulu ya Para ilmuwan Berpikir ketika Menggugurkan daun Membantu beberapa tanaman Atau suatu jenis tanaman Untuk menyimpan air Atau memperoleh air Di musim dingin Gak enak ya teman-teman Kita cek dulu yang charlie Para ilmuwan Berpikir bahwa Menggugurkan daun Membantu Suatu jenis tanaman Menyimpan air Di musim dingin Nah nomor 15 Jawabannya adalah Yang charlie Yang nyambung Ya teman-teman Sebenarnya ada alasan lain Atau ada cara lain Untuk menentukan Tapi belum kita bahas Agak sulit Cara kedua Oke Jawabannya charlie ya Nomor 15 Nomor 16 Kalau kita tarik Dari depan ke belakang Sampai nemu predikat Itu ada predikat help VOP 1 ya teman-teman Sebelumnya belum ada subject Tapi ada conjunction but Find boys mengumumkan Dua yang sama Karena setelahnya predikat VOP 1 Maka sebelumnya juga VOP 1 Karena sebelumnya tadi Belum ada VOP 1 Maka titik-titik disitu Harus kita masukkan Probe 1 ya Tapi disitu sudah ada subjectnya Yaitu GMOs Oke GMOs itu kepanjangannya adalah Genetically modified organisms Teman-teman Kalau diartikan Organisme atau apa ya Tanaman atau hewan-hewan Yang sudah dimodifikasi secara genetis Kalau diartikan seperti itu Berarti fix Kita cuma cari predikat aja Cari ABCD yang predikat aja Ketemu ya Jawabannya yang bravo Oke laser itu kan ada not only lah Not only itu penanda Apa namanya Inversi Not only dan teman-temannya ya Teman-teman di penanda ketiga tadi Yang di dalam kotak ini Penanda inversi ketika dia Pindah sebelum subject Kalau dia tempatnya sudah benar Di tengah-tengahnya kalimat Atau di setelahnya subject Ya berarti itu bukan penanda inversi Oke Oke berarti disini kita masukkan predikat aja Fix nomor 16 Jawabannya adalah yang bravo Kecuali kalau not only ini Pindah sebelumnya GMO Jadinya nanti Not only do GMOs Reduce agriculture's impact On the environment But also help to protect it Kalau diartikan sama Tidak hanya GMO itu Mengurangi dampak negatif Pertanian terhadap lingkungan Namun juga membantu Untuk melindungi lingkungan tersebut Atau lingkungan tadi Oke 16 bravo Next number 17 Kita tarik dari depan ke belakang Itu ada predikat explores Itu perpresi S Subjectnya adalah it Teman-teman Nah kalau teman-teman Menemukan titik koma Atau namanya semi-colon ya Itu sebenarnya sama setara Atau penggunaannya sama dengan Fanboys teman-teman Oke berarti disitu ada Kenjangan fanboys Yang mana kalau setelahnya ada Subject predikat Maka sebelumnya fanboys Itu juga harus ada Subject predikat Ya berarti kita disitu Masukkan subject dan predikat Cari A, B, C, D Yang subject dan predikat Yang alpha ada predikat is Jadi di inverse ya teman-teman Karena ada not only di depan Kemungkinan alpha bisa Kalau yang bravo ada not only Tapi gak ada predikat Bravo salah Karena kita juga butuh predikat Yang charlie itu ada Subject Barbara Artman's work Ada conjunction Which is not only Which is not only Masa Barbara Archman artwork Pakainya which ya teman-teman Dari situ ada Udah salah Oh sorry Artwork ya Kemungkinan bisa Charlie teman-teman Karena subjectnya Disitu sama ya It Teman-teman It itu kata benda mati Jadi kemungkinan Charlie bisa Kita cek dulu yang delta Barbara Archman artwork Not only Yang delta ini gak ada predikat Jadi kemungkinan alpha Dan Charlie Nah gini teman-teman Fanboys itu menghubungkan Dua subject Dua predikat Yang subjectnya sama Sedangkan disetelah but Itu adalah Pakai it ya Kata benda mati Oke Nah otomatis Di sebelumnya sini Kita juga harus pakai Subject yang kata benda mati Oke Yang alpha itu ada kata Not only is Barbara Barbara Artman's artwork Nah itu Benda mati juga Pakainya artwork ya Teman-teman Kalau yang Charlie Barbara Artman's artwork Which is not only Nah disini ada Conjunction Sedangkan kita Hanya butuh Subject predikat saja Gak butuh Conjunction Nanti yang Charlie ini Jadi kelebihan Conjunction Alias kita nanti Akan kelebihan Kebutuhan Atau kehilangan Subject predikat lagi ya Teman-teman Berarti Charlie Salafix Jawabannya adalah yang alpha Kalau diartikan Tidak hanya Seninya Atau karyanya Barbara Artman's itu Secara teknis Profession Profession itu Bisa diartikan penting Atau apa ya teman-teman Berperan Seperti itu ya Atau terkenal Bisa dianggap Seperti itu Dia juga Mengeksplore Pertanyaan-pertanyaan Psikologi Psikologi Ya teman-teman Kalau diartikan Seperti itu Next number Atau persoalan Persoalan mengenai Psikologi Kalau diartikan Karena kalau diartikan Pertanyaan-pertanyaan Gak enak Oke lanjut Nomor 18 Kita tarik dari depan Ke belakang Nah disitu ada Not until ya teman-teman Itu penanda inversi Dan di kalimat ini Kalau teman-teman cek Belum ada predikat Dan subject Otomatis kita nanti Akan butuh subject predikat Karena ada penanda inversi Yang ketiga Yaitu negative adverb Ya teman-teman Not until Maka kita cari Yang predikat dulu Baru subject Karena sebelumnya Gak ada komanya Oke cari ABCD Yang predikat dulu Baru subject Yang alpha gak ada predikat Alpha salah Maksudnya gak ada predikat Sebelumnya subject ya Maksud saya Alpha salah Yang bravo ada subject It predikat was Tidak dibalik Salah Yang bravo Yang charlie ada predikat Date Kemungkinan charlie bisa Yang delta ada predikat head Nah tapi setelahnya The become Bukan subject Berarti delta salah Fix jawabannya adalah Yang charlie Teman-teman Ya Nomor 18 C Kalau diartikan Tidak sampai perkembangan Industri mobil Atau tidak sampai Dibuatnya perkembangan Di industri Automobile Lah karet menjadi Penting secara ekonomis Di Amerika Serikat Atau kalau diartikan Gini Gak bisa urut ya teman-teman Karet menjadi Penting secara ekonomis Di Amerika Serikat Setelah Ada perkembangan Industri Automobile Kalau diartikan Seperti itu Lanjut Nomor 19 Kalau kita tarik Dari depan ke belakang Nah itu ada Keterangan tempat Teman-teman In some parts of the world Tapi ada komanya Ini bukan penanda inversi Nah tapi setelah koma Itu ada not only Harus ada but Nah setelahnya but Ada subjek predikat Yaitu it is Ya teman-teman Maka sebelumnya Harus ada subjek predikat juga Nah disitu Harus kita masukkan Subjek predikat Karena sebelum titik-titik Itu ada not only Penanda inversi ya Teman-teman Penanda inversi ketiga Maka harus dibalik Predikat dulu Baru subjek Cari A, B, C, D Yang predikat Baru subjek Ketemu ya teman-teman Jawabannya adalah Yang Charlie Sorry Yang Bravo maksud saya Is Whistling Kalau diartikan di beberapa Bagian dunia Di beberapa belahan dunia Tidak hanya bersiul itu adalah Suatu bentuk Entertainment itu Hiburan Suatu bentuk hiburan Namun bersiul juga Termasuk Atau juga sebuah cara Komunikasi I don't know which country Is that kind of Action to communicate ya Teman-teman Tapi intinya itu tadi artinya Oke lanjut Nomor 20 terakhir Kalau kita tarik dari depan Ke belakang itu ada Do Yang mana dia auxiliary ya Harus butuh VOP1 VOP1 nya adalah Provide Subjeknya Artificial Riffs Teman-teman Nah ini inversi Dari sini aja udah kelihatan inversi ya Oke Nah berarti disini kita carikan Penanda inversi Teman-teman Yang Alpha Not Since Gak ada Yang Bravo Ada They Itu subjek Sudah ada subjek Di soal Gak butuh subjek Yang Charlie When Conjunction Harus subjek predikat Gak boleh di inversi Charlie salah Di soal inversi ya Teman-teman Berarti jawabannya adalah Yang Delta Not only do Artificial Riffs Provide fish With food And shelter They also serve As important Underwater landmarks Kalau diartikan Tidak hanya Karang-karang Buatan Memberikan Karang-karang Buatan itu Memberikan Ikan-ikan Makanan Dan tempat berlindung Namun Nah kalau ada Titikoma ini Namanya semi-colon Teman-teman Sama kayak fanboys Namun mereka juga Berperan Sebagai Apa ya Landmarks itu Bisa diartikan Suatu tempat Yang penting Di bawah air Kalau diartikan Seperti itu Oke jawaban Nomor 20 Adalah yang Delta Dan itu tadi Adalah pembahasan Soal Inversi ya Teman-teman Latihan inversi Di hari keempat Nah mungkin teman-teman Kalau masih ada pertanyaan Mengenai Bab ini Atau bab lain Yang sebelumnya Sudah kita bahas Itu boleh Ditaruh di comment section Silahkan Oke mungkin sekian Thank you so much guys I'll see you again next time Jelas I say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati